Kami lanjutkan Kompas Pagi dengan informasi komlotan pemalak yang kerap beraksi di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Dengan modus menjadi pengemis, para pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam. Dalam video amatir yang pertama ini, awalnya salah satu pelaku perempuan berupur-upurah pengemis kepada pengendara mobil. Saat korban hendak memberi uang dengan membuka kaca, pelaku lain langsung datang dan mengambil barang berharga yang ada di bagian depan mobil. Sementara video amatir lainnya, komplotan ini bahkan hingga naik ke truk untuk memalak sopir. Dalam aksinya, komplotan pemalak ini bahkan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Sementara itu, saudara tak jarang sejumlah korban berani melawan para pemalak saat berusaha mengambil barang berharga. Seperti yang terekam dalam video amatir korban yang satu ini. Korban langsung memegangi tangan pelaku yang berusaha memalak seorang sopir truk. Polisi bergerak cepat memburu komplotan pemalak yang meresahkan warga. Para pelaku berhasil ditangkap di rumah kontrakan wilayah Palembang. Dari tangan pelaku, polisi kembali menangkap pelaku lainnya yang tengah asik bermain game di sebuah warung internet. Dari 13 pelaku yang ditangkap, 9 diantaranya masih dibawa umur. Uang ratusan ribu rupiah hasil pemalakan turut diamankan dalam penangkapan ini. Menurut keterangan polisi, para pelaku tidak segan memecahkan kaca mobil korban jika tidak diberi uang. 13 pelaku yang seringkali melakukan pemalakan secara paksa terhadap sopir truk maupun sopir pribadi. Khususnya sopir truk di wilayah pelatang luar kota maupun sopir mobil pribadi luar kota. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.